kenapa mahalan kulit meninjo bagaimana ini untuk cabai ori ini yang disebut cabai orinya sekarang posisi kedudukan yang ke-90 ya selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat yang selalu membongkar harga-harga sayuran di pasar Induk Cibitung seperti biasa saya udah ngecek satu bandar ke bandar yang lainnya untuk menyatukan harga eh kesamaan dari harga-harga semua bandar ya sekali lagi ngelon sugrek-sugrek ya supaya dapat info-info terbaru dari saya dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video dan kalau video saya bagus bermanfaat bagikan share ke teman-teman yang membutuhkannya di belakang kita udah ada bandar cabai dan bandar sayuran yang akan kita tanya-tanya yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai ya kalau masalah di bawang ya saya udah nanya main belanja ya bawang ini seretri sekarang cuman di angka Rp15.000 dan daun bawangnya itu harganya di angka Rp15.000 juga ya digabungin tapi ajarannya segini ya laku kali dibang Rp18.000 Rp20.000 mah jadi di bandarnya cuman Rp15.000 dan seledrinya Rp15.000 rupiah saja nah untuk tomat super sebenarnya hari ini tomat super udah peral lagi ya harganya tomat super udah di angka Rp5.000 tapi yang cantik ya enggak kalau model ini paling kayak gini Rp4.000 kalau yang tercantiknya tomat itu harganya udah mencapai Rp5.000 saja lanjut kita ke dunia percabian yang untuk cabai caplaknya yang tercantik cabai caplak itu harganya sekarang udah mencapai di angka Rp40.000 ya dari Rp50.000 turun ke Rp40.000 caplak untuk cabai caplaknya sekarang harga harga jualan lagi parah ya enggak mampu di angka Rp20.000 cuman ngejual yang tercantik ini ya cabai caplaknya ini cuman di angka Rp15.000 rupiah saja dan untuk cabai hijau dari alat dari patrol itu harganya cuman di angka Rp7.000 sampai Rp10.000 rupiah saja dan untuk cabai tewe gede ya cabai tewe gede itu sekarang cuman di angka Rp20.000 dan alasnya itu cuman di angka Rp18.000 rupiah saja untuk cabai keriting cabai keriting ya enggak mampu ya di angka Rp30.000 untuk keriting Jawa tembusnya cuman di angka Rp25.000 ya keriting Jawa tapi kalau untuk keriting daerah ini masih standar di angka Rp30.000 rupiah belum bisa lebih ya harap bersabar aja mudah-mudahan di malam harinya bisa naik harga-harga cabainya dan untuk keriting putih ya sekarang dia ini jadi pelampiasan karena keriting merahnya itu harganya melambung tinggi makanya yang belanja semua nyerbunya keriting cabai RM putih RM putih harga jualnya cuman di angka Bantar ngeluarin Rp25.000 dan ecerahnya mampu di angka Rp30.000 rupiah saja dan untuk keriting hijaunya ya keriting hijau ya sekarang cuman ecerahnya paling tinggi-tingginya itu yang tercantiknya cuman di angka Rp15.000 rupiah ya yang tercantik yang tercantik yang tercantik pokoknya ini penampakan salah satu keriting dari daerah Jawa ya kalau ini penampakannya cuman di angka Rp25.000 dan keriting subang muset antar di angka Rp30.000 rupiah saja ya ini penampakan seledri Jawa ya makanya seledri Jawa turun ini ya harganya jadi mengurangnya dari Rp20.000 sampai ke di angka Rp15.000 rupiah karena udah ada besukan dari Jawa seledri ya kalau kemarin seledri dari Jawa itu nggak turun makanya harganya sampai Rp20.000 untuk di siang hari ini cuman di angka Rp15.000 rupiah saja dan untuk mengkau sekarang harga ecerahnya di angka Rp3.000 ini karungannya cuman di angka Rp2.500 ya yang super untuk di siang hari ini nah ini di depan kita ada berbagai bentuk bawang ya bawang bombay bawang putih bawang berbes Jawa bawang jawanya dan untuk bawang berbes nya ini yang super sekali itu di angka ecerahnya Rp22.000 ya dan untuk bawang jawanya ecerahnya cuman di angka Rp15.000 karena bandar ngeluarin cuman di angka Rp12.000 rupiah saja dan untuk harga jagung yang tercantik sekarang cuman posisi kedudukan Rp4.000 rupiah ya jagung lagi besukan dari Lampung agak banyak makanya di siang hari ini cuman di angka Rp4.000 rupiah saja nah ini berbagai macam jenis daun-daunan ya itu ada cipir-cipir harga jualan di angka Rp5.000 rupiah dan itu selada keriting untuk di siang hari ini harganya Rp10.000 walaupun malam itu mati dan untuk brokoli langsung saya sebutin aja masih standar di angka Rp14.000 rupiah saja karena kembang kolnya itu masih standar di angka Rp9.000 rupiah ya dan untuk pakcoy harga pakcoy sekarang posisi kedudukan di angka Rp6.000 rupiah ya Rp6.000 rupiah itu untuk di siang hari ya untuk di video malam hari itu kita lihat di video malam hari sekaligus saja saya beritakan tentang jamur yang nggak pernah turun nggak pernah naik harganya di angka Rp16.000 jamur tiram dan jamur kuping ada angka Rp13.000 rupiah dan untuk rotusnya pun tidak naik tidak turun itu harganya di angka Rp5.000 rupiah ini penampakan kentang dieng super ya ini kentang dieng super berbagai macam bandar berbagai macam penjualan dan harga-harganya pun beda karena ada dieng ada barang yang tercantik dan ada barang yang kurang cantik kalau untuk yang tercantik ini udah posisi harga ada ecerannya di angka Rp11.500 dan yang kurang cantiknya Rp11.000 dan ada juga yang Rp10.000 rupiah walaupun sama-sama besar ya dan untuk kentang dari Bandung itu udah posisi kedudukan di angka Rp9.000 rupiah karena pasokan kentang hari ini agak berkurang di siang hari ini ya kita lihat cek video malam hari dan untuk kol medan ya kol medan ini turun aja satu tronton gede nih tuh itu satu tronton untuk kol medan semua ya baru ngebongkar ini ngejualin cuman di angka Rp60.000 rupiah untuk siang harinya dan untuk malam harinya kita lihat nanti malam ya di video malam hari untuk sekarang posisi kedudukan di angka Rp60.000 satu kantong ini kita ketemu bandar kulit meninjau ya yang ini harganya Rp12.000 kulit meninjau dan ono meninjau nya harganya cuman Rp10.000 ada pertanyaan kenapa mahalan kulit meninjau bagaimana ini kalau kulit meninjau itu sekilohnya kan banyak iya iya ada pertanyaan semalam bos kenapa katanya kulit meninjau mahalan sedangkan ono yang meninjau aslinya jadi cuman gimana sih aduh aduh meninjau itu sekilohnya banyak iya kan nanya juga katanya buat apa kan kita bilang bakal goreng teri selain goreng teri diapain dia dimasak begitu juga enak wah keren dah makasih bos simponya bos wah keren ini jengkol kulit jengkol kulit sekarang berapa sekarang wuh keren dah Rp12.000 jengkol biji nya jengkol biji 30 jengkol kulit Rp12.000 keren mantep dah hehehe jadi mahalan kulit meninjau Rp12.000 ono meninjau nya cuman jangka Rp10.000 asamnya sekarang Rp13.000 ya ya beginilah kalau dagang timun pada main HP beya timunnya kagak dijualin lah hei kalau dagang timun main HP beya begini kagak dijualin nih timunnya nih ini timun bandana ya di siang hari ini timun bandana mah cuma tembus yang ke Rp2.500 rupiah saja coba lihat dimana cantik gak dimana wah keren timunnya cantik banget ya wah ini timun bandana seperti ini ya cantik banget ini harganya cuman yang ke Rp2.500 siang hari ini mudah-mudahan nanti malam bisa naik harganya yang ke Rp3.000 atau Rp4.000 lah jam udah menunjukkan sekitar jam 12 ya tapi disini seperti malam tuh ya karena ini mendung dan udah mulai grimis tuh ini udah kayak malam makanya udah pada masang lampu tuh kalau gak pasang lampu gak keliatan ini gelap udah kayak maghrib ini ya langsung aja di depan kita ini ada kembang kol ya kembang kol ini harganya sekarang lagi viral ya yang tercantiknya kembang kol ini harganya di angka Rp9.000 untuk harga siang ya kalau untuk harga malam itu bisa sangat berupa pesat ya ya ini bandar Rp10.000 dan ini ada salah satu pertanyaan buat Bos Ndin Bos Ndin sekarang ini ini sampo ada kenaikan kan nih sampo-sampo sampai kemarin ini 45 sampo 45 oh no no labu-labu labu naik lagi Bos berapa? kantongan Rp80.000 ini tarungan Rp4.000 lagi Rp80.000 terus tarungan Rp4.000 nah itu satu kantong itu ada yang nanya itu di biji atau kilauan? kalau Bandung bijian Bos oh berarti kalau Bandung bijian ya? ya kalau Garut kilauan kalau Garut kilauan ya siap lah jadi kalau di kilau itu Rp4.000 ya? iya kilauannya Rp4.000 ini ya siap mantep makasih mah keren hujan dah udah mulai turun hujan ini salah satu kita ketemu Bos gemuk ya yang untungnya sebakul terus soalnya dia beli kol murah terus restan dia beli dikupasin jadi cakep ini beli kol beraudit? restan? iya kalau yang super? yang super Rp25.000 yang super Rp25.000 yang restan kayak gini Rp1.000 tapi dikupasin jadinya cakep gitu ya yaudah itu kehujanan Bos gemuk hujan lah nah itu hujan udah kayak gitu ya tuh yaudah makasih ya Pak ya keren Bos gemuk salam sukses buat anaknya di Tangerang ya iya salam sukses buat anaknya yang dagang di Tangerang katanya ya ya untuk di dunia perparean hari ini pare ini pare dari daerah Jawa ya dari daerah Kebumen ini ngejual pare cuman di angka Rp5.500 rupiah saja ya sebenernya bedanya gak ada pare sama-sama cantik cuman bedanya kalau ini gak kuat tahan lama kalau pare dari Kebumen ini kalau udah di angka jam 6 jam 7 udah banyak yang mateng makanya dijual lah di angka Rp5.500 rupiah saja dan untuk di sebelah kita disana di depan kita udah ada wortol wortol dari Medan itu harga jual lah di angka Rp90.000 rupiah dan untuk dusanya itu harganya Rp110.000 rupiah saja dan untuk Terong ya ini di depan kita ada Terong ini Terong dari daerah Kebumen ini Terong Antaboga ya ngejual Terong ini cuman di angka Rp6.000 rupiah saja dan untuk Terong daerah itu harganya masih bertahan di angka Rp7.000 rupiah saja nah ini Terong daerah ini harganya masih standar di angka Rp7.000 rupiah saja dan untuk Terong Portuna sekarang harganya juga hebat wih suara geluduk gede banget untuk Terong Portuna itu harganya sekarang cuman di angka Rp5.000 rupiah saja dan untuk Koyong pun sekarang Alhamdulillah udah ada penaikan lagi jadi sekarang udah berada posisi kedudukan di angka Rp8.000 rupiah saja ya dan untuk Terong bulat dari Garut itu cuman posisinya Rp5.000 ya yang bulat bolham dan untuk bulat upak itu masih standar jualannya di angka Rp6.000 rupiah saja untuk siang hari ini sosin viral lagi ya harganya di angka Rp3.000 kalau malam sampai ngejual Rp2.000 kalau siang di angka Rp3.000 rupiah saja dan untuk kelabu kecil masih standar harganya di angka Rp7.000 rupiah dan untuk boncisnya masih standar di angka Rp8.000 rupiah ini boncis legawa ya, boncis super kalau malam sampai ngejual goceng nih tapi kalau siang hari ini masih lakunya masih tinggi di angka Rp8.000 rupiah dan untuk ngkol harganya jam siang ini masih di angka Rp2.500 walaupun semalam itu sampai ngejual di angka Rp1.500 rupiah kalau siang tetap mahal harganya di angka Rp2.500 rupiah saja ya info untuk hari ini di cabai jablai ya cabai jablai ini bermacam-macam ya jangan salah paham paling tertinggi tercantik itu adalah ori tapi itu harga mencapai Rp90.000 rupiah sebenarnya cabainya nggak beda ya nih cabai ori nih satu nih namun nih tuh dia licin licin nih ya cabai ori dan untuk cabai pesisir pun sebenarnya kuat ya di angka Rp90.000 rupiah tapi untuk di siang hari ini saya bilang kuat Rp90.000 soalnya udah ada buktinya ada yang beli cabai pesisir Rp90.000 tapi buat untuk rata dan tidaknya saya nggak yakin karena masih ada cabai dari besokan galean walaupun nggak banyak itu ada jadi galean itu ngejual Rp80.000 makanya saya sebut aja rata-rata nilai jual pesisir di angka Rp85.000 rupiah karena galeannya masih ada pesokannya yang banyak ya itu harga galean harganya cuman di angka Rp80.000 yuk kita lanjut untuk melihat cabai-cabai yang lain dan ingat ya ini video di video di siang hari untuk kuat dan tidaknya ada di video malam hari ya yang di upload sekitaran jam 12 malam ya ini yang disebut cabai ori ya ini harganya mencapai Rp90.000 ya salam sukses buat petani cabai ori ya kalau untuk kacang daerah ya yang cantik kayak gini yang daerah ya ini harga daerah masih posisi di angka Rp8.000 rupiah tapi kalau kacang bandung itu udah tawarannya Rp5.000 rupiah saja ya dan untuk timun bandung harganya cuman Rp2.000 rupiah yang ada peningkatan ini rawit putih sebagai pelampiasan ya karena harga rawit merah yang udah mulai melonjak tinggi ya bos beli rawit putih berapa bos ke bandar? berapa? Rp18.000 rupiah ini rawit putih dapat dari bandar Rp18.000 rupiah ngejual lah aku Rp30.000 bos ya ngejual mah kita nggak ngurangin dari angka Rp50.000 bos ngurang ngeleng aduh kacau untung mau banyak bah ya aduh lehoi bos jualnya cuma Rp20.000 lagi jualnya Rp20.000 lagi ya ya karena nggak bisa dipetik merah makanya dipetik hijau seperti ini karena faktor cuaca juga ya nggak pada bisa mateng ya udah makasih bosku imponya lanjut ya saya rasa sudah selesai ngerangkum harga-harga semua harga sayuran di pasar Indoki Bitung ya terutama harga cabai sudah rangkum semua dan terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video nanti malam video akhir antara kuat dan tidak harga-harga sayuran di pasar Indoki Bitung salam sukes buat seluruh petani Indonesia salam sukes buat seluruh petagang Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sub indo by broth3rmax